Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Leo, dan welcome back to my channel Oke, Leo, ketemu lagi bersama Nova, disini ya Hari ini kita akan kembali mereview seputaran dunia badminton ya Di awal-awal puasa ini ya Semoga puasa-puasa kalian tidak ada yang bolong ya Selamat beribadah di bulan suci Ramadan ini Marhaban ya Ramadan ya Oke, sampai 29 hari ke depan Kita tetap berkah ibadah kita di bulan ini ya teman-teman ya Oke, hari ini kita akan kembali mereview seputaran badminton Terutama sepatu, Leo, sepatu yang menurutku ya Ini menurutku, walaupun aku stoknya nggak begitu banyak Ini cuma aku ngasih info ke teman-teman ya Karena stoknya nggak banyak, stok gue kasih ke toko-toko grosir lainnya ya Jadi, ini sepatunya ada seri ini dari Lining Yang ini adalah Cloud SX1 yang New Keller 2022 Ya, baru launching di bulan Februari kemarin Januari, Februari, Februari lah Februari, Februari awal ya Februari awal Nih, kita dapatnya barangnya di Februari awal Nah, infonya apa sih bang? Infonya gini teman-teman ya Karena di Januari, Februari itu mungkin penjualan agak sepi semua Seluruh brand itu sepi teman-teman Termasuk toko-toko juga itu mungkin sepi juga ya Kalau kita, Alhamdulillah, netral-netral saja teman-teman ya Untuk seluruh toko itu sepi-sepi banget Jadi, saya lihat ya, kita lihat itu di postingan sampai di officialnya Lining sendiri Terus di toko-toko lain itu teman-teman, itu sell banget Banting harga banget itu, banting harga banget Lihat teman-teman, hampir menyentuh harga modal kita untuk sepatu ini Ya, itu teman-teman ya Termasuk kita, kita juga jualnya juga ngikuti officialnya Lining Lining jual 500 ribu, kita jual 499 Kita juga jual 499, gue ngikuti officialnya Lining teman-teman Jadi, sepatu ini itu sudah hampir modal Jadi, kalau kita potong dengan packing dan adminnya Sopi Ini apa nih, adminnya Sopi Itu sudah hampir modal teman-teman Hampir kita ngasih harga ke toko grosir segitu teman-teman Hampir segitu Ya, jadi, ya segitu harganya gitu Di bawah 500 ribu teman-teman ya Dibanting sendiri sama Liningnya Toko-toko yang lain pasti pusing ya Kalau gue mah nggak ambil pusing teman-teman Biarin aja, mau dibanting kayak mau di apa Oke, jadi gini Stok kita nggak banyak teman-teman Stok nggak banyak, jadi aku cuma kasih info aja Jadi sepatu ini Kalian kalau mau beli sepatu yang bagus Agak mewah sedikit teman-teman ya Kualitas juga bagus dari Lining Yang harganya itu harga modal Harga banting-bantingan, harga sell banget Itu bisa kalian pilih Cloud S Cloud S X1 yang New Keller 2022 Nah, ini ya New Keller Oke, harganya itu sekitar 499 Ya, ada sih yang jual 500an Karena itu mungkin mereka nggak mau 500 kartu sedikit ya Masih memperhitungkan untung mereka teman-teman ya Kalau gue ngikutin aja ya Mau dibanting kayak mau di apa Urusan belakang Nih ya, tuh Harga hampir menyentuh harga modal kita ya Tuh Campurna mil aja nggak dapet teman-teman Pokoknya ya, pokoknya begitu intinya Oke Harganya murah Harga resminya itu sebenarnya ini 689 teman-teman ya 689 Price listnya Tapi dibanding sendiri sama Lining Kagak tau Dan kita juga PO Dapatnya itu PO Jadi Ya, kalau kalian berminat Silahkan aja Datangin topo-topo terdekat Yang menjual sepatu ini Cloud S X1 Generasi 2 Yang ini Yang New Keller 2022 maksudnya ya Tuh Oke, warnanya ada 2 Ada 3 Nevi Ini Nevi Nah, ini kalau suka Nevi Terus yang ini ada warna hitam Ya, hitam putih Maco banget teman-teman ya Dan yang terakhir ini warna Meron Nah, kalau meron ini lebih cocok ke cewek cowok sih Oke Tapi Kebanyakan yang beli sepatu ini Toko kita tuh adalah cewek Warnanya ini teman-teman Warna ini kebanyakan itu Dan cowok banyakan warna yang ini Ya Offline Offline Online-nya sepi Online-nya sepi ya Gak tau juga Gak tau juga Padahal itu sudah murah sekali Murah sekali intinya Oke Stoknya gak banyak Ya, intinya Kita review aja Kalau kalian berminat Cari toko-toko yang terdekat Di tempat kalian Ya, tuh Kasian juga tuh Mereka sampai jual modal Kalian beli aja tuh ya Oke Nih Eee Cloud SX1 Jadi kita review yang warna apa Aku suka yang ini sih teman-teman Yang warna Menasih Hitam Nah, ini Hitam Kalian suka warna apa Nevi Merah marun Kayak gini Ini merah marun Nih Merah gold gini Marun gold gini Atau warna hitam Ya Gue pribadi suka yang warna hitam Di kaki lebih terlihat Maco gitu Keren Kita review yang hitam ya Yang hitam Yang gak ada ininya Nah, ini Oke Ini size 41 Tadi gue timbang Di size 41 tuh Beratnya 300 gram 310 gram Agak berat sedikit Karena dia memang tebel banget Bahannya teman-teman ya Ini tebel banget Oke Kita review aja Nah, ini Kita ke bagian bawah dulu Bagian bawah Ini ya Kalian bisa lihat Ini bagian outsole bawahnya ini Ini nyambung semua teman-teman Nyambung semua Ya Yang enak Ini aja yang enak Nah, ini ya Ini nyambung semua Non-marking Dan ini keset sekali ini Keset banget ya Nyambung semua Keset banget Disini ada puam Puam itu Kayak Apa tuh Busa yang lembut Dia empuk Jadi bagian tengah kanan Ini empuk disini Di tapak kaki Nah, dia Puam Tuh Dan dia nyambung semua nih Nyambung Tuh ya Oke, keren Nih Keren abis teman-teman Tuh Oke Disini ada cushion Cushion itu puam Nah, ini puam Tebel dan lembut Empuk sekali Ya, pokoknya intinya Outsole-nya ini Keset banget Ya, nih Tanganku sampai kayak berminyak gitu Keset Keset sekali Kayak sepatu-sepatunya Harga 1 juta, 2 juta Gitu ya Keset Nih Keset Jadi bukan Seperti outsole yang mentah Karena tentah bukan Ini kayak Sudah matung banget Kayak Apa ya namanya teman-teman ya Solid banget nih Minyanya Oke, wajar Harganya 699 Tapi di diskon Banting banget Nah, ini Bahannya Terdiri dari 50% itu Hampir 50% itu Dari Ini teman-teman Dari TPU TPU itu gini Ya Jadi mesh Meshnya 40% Ini mesh ya Mesh jaring Atau jala Nah, ini ya Tuh Tapi Tebel banget teman-teman Ini mesh tertebel Yang pernah gue pegang Rasanya ini Tebel banget meshnya ya Meshnya tebel banget nih Terus dilapisi dengan Bahan TPU TPU-nya disini ada Tiga lapis Ya, dua lapis Dua lapis Ini Dua lapis TPU Nah, ini ya Tebel Tuh Jadi 50% itu mesh 40% TPU Dan 10% itu sintetis Nah, ini ya Kulit sintetis cuma di bagian belakang saja Ini Ya, ada tulisannya Jojo Di belakang Jonathan Oke Bentuknya tuh kayak Sepatu Zaman gue SMA dulu teman-teman ya Nah, gue SMA tuh pakai Sepatu Piero namanya Untuk sekolah Jadi ini Hampir persis Ya Jadi keliatannya kayak Maco banget tuh Kayak Keren, keren Terus logonya di samping Nah, kalian kalau sukanya logo Logo lining di samping Bisa ambil ini Kalau suka logo di tengah Bisa ambil yang Ultrafly Ya, ataupun Yang seri-seri Ultra tuh Dia di tengah Sini Logonya ya Ini di pinggir Oke Terus kita ke bagian talinya Talinya sini Loreng-loreng semua Teman-teman ya Ini tali lining yang loreng-loreng semua Maupun yang Merah Ataupun yang Navy Padahal warnanya kan keren teman-teman ya Navy-nya juga keren abis tuh Oke Tuh Warnanya keren-keren Ya, ini cuma ada 3 warna doang Terus saya ke bagian Outsole dalam Busa dalam Ini berbentuk kayak gini teman-teman Kelihatan gak dari kamera Ini kayak berbentuk Bundar-bunder gitu ya Kayak berbentuk kayak jerawat gitu lah Apalah namanya ini Apa nih Pokoknya intinya kayak berbentuk Nah nih Biar tampak keset ya Gak licin Tuh Di dalamnya ini Outsole-nya kayak bludru gitu Halus banget Ini Oke Dalam-dalamnya Tuh Sama Disininya juga sama Tebel Tebel sekali teman-teman Ini Super duper tebel Ini ya Tuh Jadi kalau kaki kecil enak nih ya Biar Lebih empuk ya Pijakannya empuk Terus dalamnya juga empuk Oke Oke Ini Outsole Tapi dia kebanyakan bahan mesh teman-teman Jadi agak model kayak gimana gitu ya Agak kurang kaku Jadi Lebih Lebih Lembut Lebih Lebih Apa ya namanya ya Lebih Lembut lah Ini ya Lebih lembut Karena dia banyak 50% 40% itu mesh sama TPU Ya tuh Sintetisnya hampir 10% doang Di belakang Tuh Kita ambil outsole-nya Outsole-nya leaning Nah ini Di harga Sepatu ini Ini Mahal banget Ini bagus banget Di Ya Cloth S Seri Cloth S Aduh kok susah sih Klem ya Klem kayaknya Teman-teman Bentar Gue ambilin dulu Biar kita semua bisa ngeliat Nah susahnya Nah sudah Jadi ini Outsole-nya keren banget teman-teman Ya Ini dari Blue Drew Ini Lembut Lembut banget Enak banget nih ya Di kaki itu enak banget Kalau di kaos kaki Kena Kena kaos kaki yang tebal-tebal juga Keren banget Lining Dan disini dia Pori-porinya Ada banyak nih ya Ada pori-porinya Oke Jahitan dalamnya Jangan tanya lagi Kalau lining Kualitasnya Is oke The best banget tuh ya Kalau bikin sepatu The best The best banget Keren-keren Abis Tuh Cloth S X1 Yang New Keller Tahun 2022 Harganya 689 Tapi di diskon Jadi 500 ribu Eh gak sampai 500 499 Sama lining sendiri Ya Yang bikin Toko-toko lain Banting harga juga EGP Berapa terserah kalian Membanting-banting Harga dunia bisnis Memang Serem Leo Serem Leo Gue Kalau ngeliat harga-harga Temen-temen yang lain itu Serem Jual modal bro Kena admin Kena Packing Itu sudah Rugi lah Anggapnya ya Gue emang gak mau Jual-jual rugi-rugi Gak rugi-rugi amat Jadi Cuma gue ngikutin Dari officialnya Seperti itu Ya gue ngikutin officialnya Intinya seperti itu Temen-temen ya Oke Nih Kalian bisa pilih Yaitu Warnanya ada 3 Tadi Kalau stok di toko aku Sudah hampir habis Temen-temen Gue gak Konten ini lama Kenapa? Karena gue fokus Untuk jual ke grosir dulu Ke toko-toko Sama ke toko-toko offline Temen-temen Karena harganya tuh Hancur banget Harganya udah lah Kalian pasti pusing gitu Intinya Kalian yang pengen Beli sepatu mewah Sepatu mahal Tapi dengan modal toko Bisa ambil Seri lining Cloud SX1 2022 Di seluruh toko Yang ada Di marketplace Ataupun kepercanaan kalian Ya Pokoknya Lining sendiri Bandrol harganya tuh Rp499.900 Liningnya sendiri Temen-temen Harusnya kan Official store Lebih mahal Daripada Toko-toko Yang jualannya Ya Gak tau lah Alasannya karena Tidak Market lagi Daya beli masyarakat Berkurang ya Karena Januari Februari itu Temen-temen Jujur aja Seluruh industri itu Hancur lebur Tidak cuma badminton Tidak cuma Olahraga Semua Toko bangunan Semuanya hancur lebur Temen-temen gue itu Ngeluhnya Ngeluh juga Kita curhat juga Sambatnya ke kita juga Ngeluhnya ke kita juga Jadi Yes Mungkin karena faktor itu Ya Kalau gue Gak peduli masyarakat itu Yang penting Alhamdulillah tetep Walaupun di kondisi Sepi-sepi Gimana market Masih ada Alhamdulillah Ada yang beli Lancar-lancar aja Ya Walaupun menurun Tuh ya Disyukur aja Karena sebuah proses itu Ya begitu Ada naik turun ya Temen-temen ya Tuh Abis naik Turun Itu sudah Sudah wajar Dalam sebuah proses Jadi Jangan terlena Gitu aja Oke Sudah Sampai jumpa di video selanjutnya Begitulah review kita Tentang Sepatu Lining Cloud SX1 Ini Ringan Tadi berarti 310 ya Gue rangkum lagi 310 Harga murah sekali Bahan 50% Itu dari TPU TPU tuh kayak Karet yang Dipanaskan Yang di Tebelin gini Temen-temenan Kayak giniin ya Terus 40%nya dari bahan Mesh Jala yang tebel Banget nih Mesh tertebel Yang pernah gue pegang Di harga segitu Temen-temen ya Tuh Terus tadinya juga keren Terus dalamnya juga Busa dalamnya tebel banget Dilapisi dengan gini Oke Oke Pokoknya keren lah Intinya sepertinya keren Layak untuk dibeli Di harga segitu Tuh ya Itu aja Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya